Tekap hemat dan terpercaya Toba ku untuk anda Happy Chinese New Year To Beggers Ini menu gurami asam manis Pengen tau cara bikinnya? Bersama saya Adina Hartanto dari Ahagul Neri Shop Ikutin videonya sampai habis ya Yuk kita mulai masak Nah ini kita mau siapin dulu bahan-bahannya Pertama kita mau haluskan jangka Jahe sama bau putih Nanti itu untuk bikin marinasi ikannya Kita siapin mangkok Jahe kita sekitar pakai satu ruas jari Nah ini kita mau kupas dulu Bawang putih kita pakai tiga siung Kita haluskan juga Ini biar lebih gampang pakai alat ini aja Setelah kita mau potong sayuran untuk saus ikannya Kita dipakai wortel sama bawang bombay Kita mau kupas dulu wortelnya Kita potong jadi tiga bagian Nah ini kita potong halus Jadi kita potong panjang-panjang tipis Kita pakai sekitar 100 gram Nah kalau wortelnya sudah Selanjutnya kita pakai bawang bombay Kita potong sama panjang-panjang juga Kita pakai setengah Selanjutnya kita mau siapkan untuk garnish-nya Jadi garnish-nya simple, sederhana Cuma pakai bawang prey Sama cabai merah besar Cabai merah besar pakai satu dulu Nah kita mau buang isinya Disini kita potong Belah Kita mau buang bijinya Ini kita potong panjang-panjang tipis juga Selanjutnya kita pakai bawang prey Juga sama Kita mau potong panjang-panjang Ini kita akan belajar di jual Nah kita potong tipis-tipis Untuk hiasannya ini Setelah kita potong Kita bisa gabung Terus kita kasih air Biar dia nanti bisa seperti keriting Nanti untuk hiasan di atasnya Kalau sudah kita sekarang mau campur sausnya Jadi kita mau campur dulu Supaya nanti masaknya kita bisa lebih cepat Tuang saus tomat Kita pakai sekitar 3 sendok makan Kita kasih gula Sekitar 2 sendok makan dulu Kita mau campur Tambahkan merica Kita pakai mili merica bubuk Dan garam secukupnya Nah ini kita mau aduk rata Sambil kita mau tambahkan air sedikit Jadi ini nanti jadi campuran buat sausnya Kita tinggal masak Nah untuk sausnya kita juga mau tambahkan bawang putih Kita potong panjang-panjang juga Kita tinggal potong ikannya Kita mau fillet Jadi ini kita pakai ikan gurami Saiznya ini kurang lebih 600 gram Jadi tanggung Tidak terlalu besar Juga tidak terlalu kecil Nah ini kita mau keringkan dulu Nah ini sudah bersih sisinya Sudah dibuang insang Sama isi perutnya Jadi sudah tinggal Kita fillet aja Nah ini kita mau fillet ikannya Jadi pertama kita mau sayat di bagian dekat siripnya Sampai nyentuh tulangnya aja Jangan sampai memotong tulang Di bagian ekor juga sama Terus kita balik Kita ambil dari atas punggungnya Nah usahakan pisaunya Nempel terus sama tulangnya Supaya tidak banyak daging ikan yang terbuang Ini kita potong dari bagian bawahnya juga Kita sudah dapat satu fillet Nah ini tulangnya kita mau kip Nanti untuk platingannya Nah ini kita mau potong sekarang Nah ini dari fillet yang kita dapat tadi Ini ada tulang disini Nah itu kita mau buang dulu tulangnya Nah ini Nah ini kita mau bagi dua Ini kita langsung taruh di mangkok Untuk nanti marinasinya Ini kita tinggal Potong kotak-kotak Kurang lebih Segini Nah selanjutnya kita akan Bumbu ini kita pakai Bawang putih sama jahe yang tadi kita sudah haluskan Kita mau kasih merica Kita pakai mili merica bubuk Sama garam Dan kita juga mau kasih minyak wijen Sedikit sekitar 1 sdm makan Sekitar 1 sdm makan Oke kita mau ratakan Nah sambil kita bisa mulai panaskan minyaknya untuk goreng Nah ini kita sudah siapkan tepung tapioca Lalu kita siapkan telur juga Kita campur ke ikannya Ini kita atuk rata Nah selanjutnya Ini minyaknya sudah mulai panas Kita mau balurin ikannya pakai tepung Nah ini kita tinggal tuang Ini tepungnya cuma pakai tepung tapioca aja Kering Kita mau ratakan Ini kalau sudah rata Minyaknya sudah panas Kita bisa mulai goreng Nah sambil kita tunggu gorengannya Kita mau tepungin juga tulangnya Kita tepungin rata Nah ini kita goreng sampai matang sampai crispy Nah ini kita tepungin badannya Kalau lebih kayak gini Ini kita tinggal tunggu giliran goreng aja Nah ini sudah mulai kecoklatan Bekrispy Jadi kita bisa angkat Setelah kita mau tunggu minyaknya benar-benar panas lagi Untuk kita goreng bagian tulangnya ini Badannya Oke ini minyaknya sudah panas Kita mulai goreng tulangnya ini Sambil sebisanya kita bengkokkan Biar nanti bisa jadi tempat untuk platingnya Nah ini kita goreng setengah dulu Karena kita pakai wajan yang kecil Jadi kita gorengnya harus gantian Nah ini kita masukkan kepalanya Ini kita bisa sambil siram-siram Biar matangnya rata Nah ini sudah kering Sama sudah kebentuk ikannya Kita bisa langsung tiriskan Hati-hati Soalnya ini rawan bisa patah Nah ini kita angkat Kita putihkan dulu Kita tiriskan Nah ini kita mau bikin sausnya Kita panas minyak Kita mau tumis sayur-sayurannya Wartel Bawang bombay Langsung bawang putihnya juga kita masukkan Kita mau masak sampai dia harum Sama sedikit layu Terus kita langsung masukkan ini Campuran sausnya nanti Nah ini kita masukkan sausnya Nah ini kita mau didihkan Ini terlalu kental Kita tambahkan air Kita masak sampai mendidih Nah ini sudah mendidih Kita mau kentalkan pakai Tepung tapioca Oke sausnya sudah jadi Kita bisa mulai pletik Kita siapkan selada Biar aja hijau Biar kelihatan lebih segar Oke ini kita taruh ikannya Kita perciwiin Ini kita taruh dagingnya Kita mau tuang sausnya Hias Tambahkan hiasan Pakai kerle yang untuk kita buat hati Kita pakai selada air Oke Kita coci Kurangnya sama manis Gampang kan cara masaknya atau bakers Cobain dirumah ya Jangan lupa klik like Subscribe Dan follow lagi kita ya See you on the next video And happy cooking Enak Selamat menikmati Selamat menikmati